Persiapan Persib Domi Kudeta Puncak Klasmen Hodak beri kode Tyron tak masuk skema strateginya Pertemuan Madinda dan Ezekiel Ndoasel jelang transfer pemain Persiapan Persib Domi Kudeta Puncak Klasmen Di tengah agenda jeda internasional FIFA Match Day Oktober 2023 Pelatih Persib Bandung Boyan Hoda kini menyiapkan agenda khusus latihan Untuk hadapi pertandingan di kompetisi Liga 1 2023-2024 Juru racik dari Kroasia itu kini tengah memfokuskan diri Membawa Persib Bandung menghadapi duel di bekal selanjutnya Di kompetisi Liga 1 2023-2024 Persib Bandung akan melakoni laga berat dengan tampil tandang Ke klub Bruneo FC Samarinda di Stadion Segiri Sabtu 21 Oktober 2023 Boyan Hoda tengah menggodok menu latihan dan sesi game internal Untuk tetap menjaga performa dan tren positif permainan Persib Bandung Selain itu, Boyan Hoda juga tengah mencari opsi lain Untuk melirik para pemain berpotensi dari Akademi Persib Di akhir pekan, kami akan melakukan agenda game internal Dengan begitu, kami bisa mengubah berapa lama kami akan bermain Karena beberapa pemain sudah pulih dari cedera dan akan melibatkan pemain muda Tegas Boyan Sesi latihan ini dihadiri sederat pemain Persib Bandung Hanya 4 diantaranya yang absen karena panggilan negara Yakni Mark Lok, Edo Febriang Syah, Dian Kurnia, dan Rahmat Irianto untuk Timnas Indonesia Hudak beri kode Tyron tak masuk skema strateginya Persib Bandung tampaknya harus cepat memastikan Dan siapa pemain yang harus dipertahankan dan didepak menjulang dibukanya Bursa Transfer Liga 1 2023-2024 Pasalnya, putaran pertama Liga 1 2023-2024 tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi Setelah itu, jendela Bursa Transfer Liga 1 dibuka mulai 1 hingga 28 November 2023 mendatang Boyan Hudak jelas punya catatan khusus untuk membuat timnya lebih baik di keputaran kedua Jika dilihat dari retetan hasil positif Maung Bandung Diprediksi tak akan terlalu banyak perubahan yang akan dilakukannya dalam langkah evaluasi Perjalanan Persib di kompetisi masih panjang Boyan Hudak akan memastikan squadnya siap dengan apapun hal yang terjadi nanti di penghujung Liga Di sisi lain, Persib Bandung juga akan kedatangan gelandang asal Spanyol Tyron Del Pino dalam waktu dekat Akan tetapi, Tyron Del Pino sejatinya adalah gelandang yang dikontrak Persib di awal musim Liga 2023-2024 ketika tim masih diasuh Luis Mila Namun, dia mengalami cedera parah di tendon estelis pada saat deput di laga Persib versus Bandura United Masa pemulihan yang lama membuat Tyron diizinkan pulang ke kampung halamannya Boyan Hudak selaku pelatih kepala Persib saat ini menyebutkan cedera yang dialami Tyron sangat buruk Ia menilai sang pemain belum siap untuk bermain saat ini Dia mengalami cedera yang sangat buruk, jadi saya rasa dia belum siap untuk saat ini Menurut saya dirinya belum siap untuk bermain Kata Boyan Hudak Pertemuan Madinda dan Ezekiel Ndoasel jelang transfer pemain Nama Ezekiel Ndoasel sempat hilang dari peredaran Setelah menjadi ikon di lini serang Persib Bandung, pemain 35 tahun itu pindah ke Bayangkara FC pada musim 2020-2021 lalu Musim 2021-2022, Ezekiel Ndoasel tampil cukup bagus bersama The Guardian Ex-kapten Tim Masjad itu mampu mencetak 11 gol dari 22 laga yang dimainkan Bersama Bekasi City FC, Ezekiel Ndoasel menjelma menjadi striker yang mematikan di kompetisi Liga 2 Ezekiel Ndoasel masih mendominasi di perubutan top skor Liga 2 2022-2023 Ezekiel Ndoasel berhasil mengoleksi 6 gol dari 4 pertandingannya bersama Bekasi City Tentunya Ezekiel Ndoasel layak dinobatkan sebagai pemain tertajam di Liga 2 Pemain berusia 35 tahun ini selalu jadi andalan Bekasi City di laga-laga yang dilakoni Tak tertarik kah Persib untuk memulangkan Ezekiel? Bursa transfer pemain sebentar lagi akan dibuka Beberapa pemain Persib mempunyai kontrak yang sebentar lagi akan ke Daluarsa Sebut saja Davida Silva Akan tetapi kecil kemungkinan jika DDS akan dilepas Tentu Persib tak ingin kehilangan bomber andalanya tersebut Yang menjadi perhatian adalah kontrak Levi Madinda Seperti diketahui, Levi hanyalah pemain yang dipinjam dari JDT Kontribusi pemain asal gabung tersebut cukup baik di Persib Banyak fans menginginkan manajemen Persib untuk menembul sang pemain untuk dipermanenkan Salah satu akun di media sosial Football Moment IDN memposting pertemuan antara Madinda dengan Ezekiel setelah pertandingan Liga 2 yang diperkuat Ezekiel itu sendiri Tampak, Ezekiel mendatangi Madinda setelah pertandingan Beragam komentar ditulis oleh para fans Beberapa ada yang meminta untuk Ezekiel sebaiknya kembali ke Persib Namun, kemungkinan itu sangatlah kecil Mengingat Persib sudah mempunyai predator yang cukup mematikan Namun jika DDS tak memperpanjang kontraknya, Ezekiel bisa menjadi opsi yang bagus Terima kasih telah menonton!